Halo MBT Clover, saya dan tim MBT akan melihat mobil Toyota Avanza Veloz milik salah seorang penggemar klub sepak bola Saking eventsnya oleh Mas Bahtiar, sang pemilik, rela mengganti interior mobil standar dengan warna klub sepak bola idolanya tersebut Nah, seperti apa hubuhannya? Langsung saja kita lihat bersama Nah, seperti yang saya ceritakan di awal, kita akan melihat mobil milik salah satu penggemar Dari klub bola Inter Milan Nah, seperti apa interiornya? Mari kita lihat Oke, sekarang saya sudah berada di dalam mobil Toyota Avanza Veloz keluaran 2014 milik Mas Bahtiar Seperti kita tahu, Bahtiar Rukman ini adalah salah satu penggemar dari klub bola Inter Milan Nah, jadi mobil berwarna hitam ini, begitu dia miliki, langsung sudah ia ganti bagian jok dan interiornya menggunakan kombinasi warna yang digunakan pada klub bola Inter Milan Nah, jadi seperti kita lihat ini, pemakaiannya jadi adalah warna hitam dan biru ini jadi dua kombinasi warna yang kelihatan banget ya pada klub bola Inter Milan Terus juga ada tambah stripping warna kuning, ini semakin menguatkan warna yang memang jadi identik dengan klub bola Inter Milan Nah, nggak cuma itu, nggak cuma pada joknya ya, jadi dia juga menambahkan aksesoris nih, aksesorisnya jadi mulai dari kayak headrest, bantal headrest ini sama ya Kita lihat ada logonya juga, logo dari Inter Milan-nya sampai ini ya pegangannya, pegangan untuk seatbelt ya, bantalan seatbeltnya Jadi kombinasi warna ini, ya terapkan pada bagian jok depan Nah, pemakaian warna tersebut juga diaplikasikan pada bagian stir sampai juga bagian door trim Lingkar setirnya dilapis ulang menggunakan warna hitam, biru dan ada stripping warna kuning Nah, untuk pengerjaan joknya ini sendiri, Bakhtiar ini mempercayakan ke salah satu seatmaker di kawasan Ciledug, yaitu Sinar Baru Nah, jadi di Sinar Baru ini, Bakhtiar juga langsung mengkonsultasikan keinginannya untuk melapisi interior joknya menggunakan tren warna yang digunakan pada klub bola Inter Milan Modifikasi lainnya pada bagian interior adalah mengganti head unit standar dengan monitor double din Lalu juga ada penambahan monitor pada bagian headrest di bagian jok Jadi penggantian monitor headrest ini adalah untuk hiburan bagi anak-anaknya kalau berpergian Mas Bakhtiar juga melakukan sedikit modifikasi pada bagian eksterior Mulai dari penambahan bumper guard, depan dan belakang juga pada bagian footstep Ada juga penambahan lampu DRL untuk lebih safety-nya Nah, setelah penggantian ini, Mas Bakhtiar terus semakin suka sama interior mobilnya dan akhirnya semakin betah jika digunakan untuk jalan-jalan Oke, semudah-mudahan inspirasi yang diaplikasikan Bakhtiar pada mobilnya bisa diterapkan juga kepada penggemar bola lainnya Atau juga cabang olahraga yang lainnya, mungkin seperti kayak basket, ada LL Lakers yang kombinasi warnanya Umumnya adalah kuning dan ungu, Boston Celtic itu warna hijau, Chicago Bulls itu adalah merah dan kombinasi warna putih Saya Arif Undur Diri, jangan lupa untuk di-like dan subscribe channel MTK TV Sampai ketemu di liputan MTK lainnya Terima kasih telah menonton!